Intro Everybody can sing Everybody can sing Okay Sip, halo bro Halo coach Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Sehat ya Senang akhirnya bisa ketemu ya Lama kita janjian-janjian Gak ketemu-ketemu juga ya Seminggu yang lalu Kayaknya kamu terlalu sibuk ya Enggak coach Mencari kesibukan Asik, mantap Anak muda harus gitu ya Mencari kesibukan Tapi kesibukan yang positif dong Asik Oke Bro, perkenalkan diri dulu Supaya enak kita Nama saya Projari coach Biasa dipanggil Roy Oh, biasa dipanggil Roy Misalnya Cilacap Iya, Cilacap Barat Oh, Cilacap Oke Nice Sekarang lagi kuliah, kerja, nyata Lagi kuliah Lagi Computer Watch Wah, mantap nih Sudah benar itu Masa sekarang Ida dicari soalnya Semoga berhasil ya Semua yang direncanakan Amin 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 Itu ya kan Karena kan Enggak semua Bisa Karena ada proses kan Ada proses Tapi mudah-mudahan Mudah-mudahan Kita bisa Saya bisa kasih masukan-masukan Biar cuma dikit Yang bisa bantu kamu Dan Orang yang nonton Juga akan terbantu Orang yang nonton Juga akan terbantu Oke, bro Mantap Nah, saya mau tanya dulu Kamu nyanyi itu Hobi Atau Karena Apa ya Let's say Kamu sambil kuliah Nambil job di kafe Atau apa Enggak sih, Coach Saya dulu Pas SMK Gitar doang Enggak nyanyi Oh Cuma suka gitar Terus Pas lulus SMK Saya lebih Kesuka nyanyinya Oh, jadi berubah ya Hobi Iya Oh, mantep Mantep Dan akhirnya sekarang Udah jadi hobi nyanyi Emang Iya, Coach Nice Oke Kamu udah pernah Ikut Eh, udah pernah Kursus vokal Belum Sebelumnya Kalau kursus sih Gak pernah, Coach Tapi kalau lihat Di Youtube-Youtube itu Udah Oke Oke, Coach Saya sering lihat Oke Mantep Thank you so much Berarti belum pernah ya Kalau sama Orang Bener-bener guru vokal Ya oke It's okay Gak apa-apa Nah, let's see Kita akan lihat ya Jadi Jadi gini sebenarnya Intisari dari Nyanyi Banyak orang bisa nyanyi memang Kita Kita Aku itu Banyak orang bisa nyanyi kan Cuman Yang tugas dari kita Contoh Banyak kan Guru vokal itu Banyak banget Nah Tugas kita sebagai guru vokal Adalah Membimbing kalian itu Supaya Nyanyi dengan Cara yang baik Dan bener kan Supaya Menghindari hal-hal Yang tidak kita inginkan Contoh Cedera Ya kan Kan bisa Nyanyi bisa cedera dong Karena kamu teriak-teriak Akhirnya Pita suara kamu Bisa sampai putus Bener Karena ada orang yang sampai gitu Karena kamu Menyakiti terus Pita suara kamu Dengan Nyanyi dengan cara yang Tidak baik Dan Iya tidak baik ya Nyanyi dengan cara yang Saya gak mau bilang salah Cuman Siapa saya mau bilang Salah atau benar Cuman Cara yang Tidak membuat Pita suara kamu Merasa nyaman Itu akan Menyakiti dia Berarti Oke Dan ada banyak Teknik-teknik Yang kita bisa buat Untuk membuat Kamu nyanyi itu Lebih mudah Nah itu tugas kami Sebagai guru vokal Iya kan Sama lah Sama lah Kayak Seperti Let's say Kamu kayak Kalau kamu ngegym Kamu ngegym kan Kamu Menurut kamu Lebih efektif Kamu ngegym Terus kamu Ngangkat-ngangkatnya sendiri Semua kamu buat sendiri Atau kamu pakai piti Ada piti yang Bimbing kamu Menurut kamu lebih efektif Yang mana Yang pakai bimbing sih Iya pakai bimbingan kan Karena dia udah tahu Cara yang benar Tekniknya kan Kalau kita kan Enggak sembarang aja kan Kan cuman ngangkat doang Yaudah gue ngangkat aja Padahal Tiba-tiba Akhirnya keselew Atau apa Salah sendiri kan Gitu Nah pada saat Ada piti yang Membimbing kamu Dia udah tahu Eh ini punggung kamu harus Seperti ini Supaya Enggak keselew Oh ini tangan Mers begini Gitu That's exactly the same Sebenarnya Ya Jadi informasi untuk semua Yang mau belajar vokal Itu seperti itu Itu tugas kami Makanya Pada saat latihan Itu selalu kita buat Vocalizing Vocalizing Yang akan membantu Kamu nantinya Pada saat nyanyi Jadi mungkin Kalau kamu sebelum latihan vokal Bisa jadi Saya kok nyanyi lagu ini Kok agak susah di part ini ya Gitu Tapi begitu kamu udah mulai Latihan vokal Kamu mulai vocalizing Ya Udah Udah gitu-gitu Tiba-tiba pas kamu nyanyi lagu-lagu yang sama Kamu pikir Kok jadi mudah banget ya Nyanyi part yang kemarin Saya rasa susah Gitu Karena kamu udah buat Latihan-latihan Yang membuat otot-otot kamu Udah semakin baik Oke Seperti itu Seperti itu Semakin baik otot kamu Semakin enak kamu nyanyinya Ya Karena kamu Otot kamu jadi semakin kuat kan Otot-otot yang digunakan Semua yang kamu gunakan nyanyi ini otot Jadi semakin kuat ototnya Semakin mudah kamu nyanyinya Benar gak Sama Sama kayak kamu Semakin berotot tangan kamu Semakin mudah kamu ngangkat sesuatu yang berat Yang dulunya kamu gak rasa Aduh susah banget Masuk akar ya Masuk akar ya Oke Itu Kira-kira itu salah satu Fungsi Dari latihan vokal Kita mempermudah kalian untuk nyanyi Oke Nice That's good Karena lu udah tau sekarang Dan udah Yang nonton juga udah tau Oh Makanya saya selalu bilang di video saya Kalau di Youtube saya Kamu nonton Bagus sih kamu nonton Karena terbantu saya Youtube saya terbantu kan Karena ada viewernya Tapi Tujuan saya gak tercapai Kalau kamu hanya nonton Karena tujuan saya buat Youtube saya adalah Kamu nonton Tapi sambil ikut latihannya Supaya kamu benar-benar Terlatih terus Tiap hari berlatih Tiap hari berlatih Semakin baik kamunya Tapi kalau kamu cuma nonton Terus Oh gitu caranya Yaudah Yang penting saya udah tau Kamu gak pernah latihan Gak ada gunanya kan Oke Sebelum efektifnya Seminggu berapa kali watch Kalau untuk latihannya Setiap hari Kalau untuk latihannya Semakin banyak Tentu semakin baik Tapi Ada tapinya Jangan berlebihan Sama Olahraga juga Bagus Setiap hari kamu nge-gym bagus Tapi Tidak boleh berlebihan juga Ya Jadi jangan sampai Wah udah Akhirnya tiap hari kamu Paksain-paksain Sampai kecapean Ya Gak bagus juga Semua yang kita lakukan berlebihan Gak bagus Ya Efektif itu memang Bagus Seminggu sekali Paling tidak It's good Tapi Frekuensi Apa Lebih panjang Waktunya Mungkin yang tiap hari Kamu cuma buat 5-10 menit Tapi seminggu sekali Kamu buat sejam Ya itu lebih bagus Oke Frekuensi latihan Sip Itu sedikit Itu sedikit Apa ya Sedikit Pencerahan Supaya Everybody yang nonton Akan tahu Oh jadi gitu Latihan vokal Iya Gak cukup Kamu hanya nonton Kamu harus buat That's it Oke bro Oke Sip ya Nah kita akan Mulai dengan kamu Sekarang kita fokus ke kamu Relax aja Saya mau kamu relax aja Sebelum kita akan mulai Dengan latihan Saya akan kasih latihan Latihan Simple buat kamu Untuk membuat kamu Lebih terlatih Dan kamu bisa buat Nanti sendiri di rumah Tapi sebelumnya Saya minta kamu nyanyi sedikit aja Lagu apa aja Kalau bisa lagu yang agak Agak terkenal Supaya Semua orang tahu Video dari Coach Refnya doang ya Oke silahkan Ku pernah terjatuh Ku pernah ditinggalkan Pupu cerita Tinggallah impian Maha sempurna Tuhan Kirimkan Kirimkan kau untukku Kekasih yang dulu Kisah kelamku Kini hilang terhapus Oke Thank you so much bro Saya jujur gak pernah dengar lagunya Lagu baru banget ya Oke saya agak kurang referensi Terlalu baru berarti untuk saya Oke That's nice Tapi kalau kamu punya lagu yang Paling tidak Jangan terlalu terbaru bro Supaya gue Gue orangnya sudah agak tua kan Jadi Lu ngertilah Lagu Starla Oke Silahkan Refnya aja gak apa-apa Lupa lirik Coach Lupa lirik Lupa lirik Yang lu yakin banget deh Yang gampang Lu dengerinnya Band siapa Atau penyanyi siapa Biasanya Biasanya Favorit Band Republik Oke Apa Lagu Republik yang top banget itu Adewara Cinta Nah itu aja Coba Refnya Jangan bilang lu lupa lirik Penggemar dia Jujurlah saya Yang aku tak mengapa Biar semua Biar semua Jelas tak berbeda Jika nanti Aku yang harus pergi Ku terima Walau sakit hati Oke Oke that's nice Akhirnya Paling Saya tahu lagunya Oke that's good Suara kamu enak bro Saya gak bercanda Suara kamu enak Enak Oke Sekarang saya mau kasih masukan dikit aja Mudah-mudahan bisa membantu kamu Supaya kamu nyanyinya lebih enak Karena saya percaya Suara kamu bisa jauh lebih enak Jauh lebih enak dari itu Oke Kalau kamu latihan terus Ada satu hal yang agak kurang Dari kamu tadi adalah Saya kelihatan banget adalah Nafas kamu Kayaknya kamu belum Belum Nafas kamu belum terlalu Sering ngelatih nafasnya Kenapa? Karena Karena Kelihatan banget Pas nada tingginya Kamu agak sedikit Maksa ke leher Padahal harusnya gak perlu segitunya Gue yakin suara kamu Lumayan lah Untuk yang tadi itu Artinya gak tinggi banget Sekarang kita coba Apakah bisa Kita rubah dikit kamu Kita Saya kasih latihan Pernafasan kamu dulu Kita akan lihat Apakah kamu bisa jadi lebih baik Oke bro Santai Relax Senang aja Tegak duduknya Sekarang saya mau kamu tarik nafas Terus lepasin Oke That's good Kamu udah tau Tentang pernafasan diafragma kan Udah ya Oke Sekarang saya mau fokus Kamu udah duduk Duduk yang tegak Dada kamu diangkat Dada kamu diangkat sedikit Oke That's nice Sekarang saya mau kamu pegang perut kamu Pegang perut kamu Saya mau kamu benar-benar hanya rasain Waktu kamu tarik nafas Hanya perut kamu yang ngembang Bagian ini benar-benar udah gak ada Gak ada apa-apa Gak ke kancing Lihat Gak ke kunci begini Lihat saya Gak ke kunci begitu lagi Cuman Ini gak ada apa-apa Let's try Coba Oke That's good That's nice Sekarang lebih relax lagi Muka kamu Ini paling penting bro Salah satu hal yang paling penting Saat nyanyi adalah Waktu kamu tarik nafas Muka kamu gak boleh flat doang Kamu udah harus rasakan sesuatu Jadi gak boleh cuman gini Gak boleh cuman No Harus ada sesuatu Lihat ada sesuatu Excitement namanya Oke Coba Oke Relax Sekarang Saya kasih tips Supaya kamu tarik nafasnya sedikit lebih enak Coba kamu gini Kamu pernah kaget dong Kamu bayangin Kamu bayangin Tiba-tiba kamu Orang datang kepada kamu Terus dia bilang gini Roy Lo baru menang Seratus juta Lo pasti akan Kaget kan Coba Saya mau lihat kamu kaget Coba Coba kamu kaget That's it Kamu lihat Muka kamu jadi enak Ini kamu gak kecekik Perut kamu pasti langsung penuh Bener gak Oke Sekarang Sekarang saya mau lihat kamu Tarik nafas Dengan cara kaget gitu Perut kamu langsung terisi That's nice Lihat Muka kamu enak kan Kamu belajar di rumah Untuk seperti itu ya Tarik nafasnya Sampai kamu akan terbiasa nanti Jadi waktu kamu mau nyanyi Gak perlu sampe Begitu banget Gak perlu sampe Tapi paling tidak Kamu tarik nafasnya Gitu-gitu aja Jadi kamu akan lebih cepet Tarik nafasnya Dan Menurut kamu cepet penuh Dan kamu lebih relax Muka kamu gak tegang banget Tapi pas pernafasan Di mulut gitu Ambil mulut Atau hidung lu Kamu bisa pakai dua-duanya Lebih enak Iya dua-duanya lebih cepat Kalau saya Prinsipnya dua-duanya lebih enak Sebenarnya Ada penggunaannya sih Mulut kapan kamu gunakan Hidung kapan kamu Ada Ada di video saya juga penjelasannya Tapi Kalau Paling tidak sekarang Supaya kamu lebih cepat Dua-dua Dua-dua kenapa Kalau kamu pakai dua-dua Gak akan ada bunyinya Karena kalau kamu cuma pakai Contoh pakai mulut Kamu akan ada bunyinya Tapi kalau kamu pakai hidung juga Bunyinya hilang Lihat saya kan Iya Kan Tapi penuh Cepat Iya Bunyinya lebih kurang kan Oke Nah kamu latihan itu Kamu latihan itu di rumah sendiri ya Sekarang Kita coba latih Diafragma kamu Saya mau coba latih Diafragma kamu Ya Saya coba latih Diafragma kamu Tapi kamu Tarik lafasnya harus seperti tadi ya Siap Oke That's it Latihannya simple banget Cuma gini doang Jadi kamu cuma begini Ho 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 That's it Nadanya simple dah Gak susah ya Nah Tapi jangan tegang Latihan itu gak boleh tegang Supaya kamu terbiasa pas nyanyi Kamu gak tegang Lihat As simple as Ho 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 That's nice Kita akan naik bro Ho 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 Nice Jangan lupa tarik nafas kaget dulu tadi ya Ho Mulai dari situ Ho 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 Oke That's good Sekarang saya mau Kamu udah mulai rasain Semuanya hanya di perut kamu Kamu bayangin Ini Bro ini hanya imajinasi ya Ini hanya imajinasi Penyanyi yang baik harus punya imajinasi Imajinasi yang baik Oke Sekarang saya mau kamu bayangin Bayangin Suara kamu itu keluarnya dari perut kamu Oke Jadi cuma dari perut langsung keluar Kamu gak punya leher Bayangin kamu gak punya leher Oke Jadi semua Jadi perut Jadi ini cuma bayangin ya Jadi bener-bener Waktu kamu bayangin dia dari perut Dia akan keluarnya begini Ho 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 Kalau saya Gak bayangin Dia keluar dari perut Dan saya masih punya leher Tetap saya punya leher Dia akan begini Ho 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 Keluarnya dari leher Karena kita Kamu masih pikir kamu ada leher Tapi kalau kamu bayangin kamu gak punya leher Dia Akan keluarnya dari perut Ho Dengar gak bedanya Oke Sekarang kamu bayangin Hanya dari perut Ho 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 Oke That's nice That's nice It's okay It's okay Santai Santai Ingat berarti perut kamu harus Ho Ngembang-ngembang gitu ya Ho 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 That's nice Good Kita lanjut Ho 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 That's nice Pokoknya kamu Semaksimal mungkin bayangin aja perut kamu Oke Ho 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 That's nice Ho 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 That's good Lanjut Ho 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 Nice Ho 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 Oke Satu al Kepala kamu gak boleh maju Harus tetap di tempatnya Oke Ho 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 That's good Bro bayangin suara kamu Kamu denger Apa ya Dia punya Dia kan Apa Beresonansi di ruangan kamu situ kan Iya Cari denger gemah suara kamu ya Ho 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 That's nice Jangan takut Jangan takut Jangan takut Lihat saya Lihat Sekarang tangan kamu begini Seperti payung Seperti payung Oke Sekarang waktu kamu mau nyanyi pertama Kamu langsung lempar begini tangan kamu Lihat Ho 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 Oke that's good Kita naik lagi Ho 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 Oke gak apa-apa It's okay It's okay Kita mau Saya mau lihat sampai setinggi apa Chest voice kamu Santai aja Kita paksain sampai limitnya ya Relax Ingat ini gak boleh maju Harus kamu tahan disini Oke Lihat denger saya Ho 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 Oke Tangannya bukan ke depan Bro tangannya bukan ke depan Gak atas Iya gitu Oke Sekali lagi tempat yang sama Ho 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 Yakin aja Ho 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 Oke One more Masih bisa kayaknya Semakin tinggi Kaki kamu harus mijak ke lantai lebih kuat Oke Siap Oke siap Ho 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 Oke kamu udah gak lepas Relax Relax Santai dulu Santai dulu Coba kamu tenang Tarik nafas Relax Tarik nafas Oke Relax Relax Sekarang saya mau kamu nyanyi Tangannya kamu Tangan kamu Kamu angkat dua-dua begini Kamu ngeliat Ha Gitu Nyanyinya gini Ha Baru kamu nyanyi semuanya Ha Aduh He Oke It's okay Jangan sorry It's okay Santai aja Santai aja Oke Kamu udah mulai gak berani Udah mulai gak berani Karena kamu udah Oke Kayaknya ini udah tinggi banget Oke Relax Santai Tenang Oke Tangan Kamu yang Kamu pake kiri Atau kanan Kiri Kanan Bukan Kamu Tangan kuatnya Tangan apa Kiri atau kanan 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 ya Oke Sip Sekarang tangan kamu di atas begini Siap Bro Kamu hanya fokus ke tangan kamu Untuk sekarang Siap Saya mau kamu lemparnya begini Lihat Ha Bayangin Ini suara kamu ada di tangan kamu sini Terus kamu lemparin Nafas dulu tapi Jangan lupa tarik nafas Itu yang paling penting Siap guys Oke Yang penting nyampe dulu Yang penting nyampe Ulang sekali lagi Sekali lagi Ini terakhir Hanya ini Kalau nyampe disini Saya udah senang Kamu nahan diri tapi Karena muka kamu begini Lihat Waktu kamu nyanyi Kamu begini Berarti kamu gak percaya diri Gak boleh Sekarang saya Bro Ini kan hanya kita berdua Walaupun nanti akan ditonton orang Tapi kamu harus punya Pemikiran begini Bahwa Latihan itu tempatnya Kamu berbuat salah Jadi Jadi gak bisa Gak bisa bener Gak bisa bener semua Ya kita harus salah dulu kan Baru kita bener Nah di latihan itu Tempat kamu salah Supaya waktu kamu nanti perform Satu kali klat Kamu udah gak ada salahnya Karena Di latihan Kamu udah keluarin Semua salahnya Jadi gak ada salahnya Kamu lempar aja Terus Kalau mau kecekik suara pun It's okay Yang penting Tidak takut Lihat saya ya Lihat saya ya Kalau saya takut Dia jadi begini Saya kan gitu Tapi kalau saya gak takut Dia jadi Gitu aja Ya udah saya lempar aja Coba Tarik nafas Lihat Saya cuma kaget begini Langsung saya lempar Oke that's it Cuma fales Nada turunnya fales Yang atasnya nyampe Cuma nada turunnya fales Oke Harus pas Lihat It's okay Santai Pada saat kamu siap Ulang sekali lagi Ulang sekali lagi Jangan tutup mata Dilihat Rototin Iya itu udah bener sekarang Sekali lagi Sekali lagi Jangan tutup mata Jangan tutup mata That's good Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi That's nice Nyampe Ya kan Udah lebih mudah kan Kalau kamu buat-buat terus kan Jadi mudah kan Oke that's good It's enough Cukup Itu lumayan tinggi emang That's nice Tarik nafas Relax aja Tarik nafas Relax aja Oke Nah sekarang kita coba Kita coba Kita coba Benerin dikit Cara kamu nyanyi yang tadi Ya Oke Saya mau kamu relax bro Kamu kan nyanyi tadi Disini dia Jujurlah Itu kan lagunya Jujurlah Iya oke Sekarang saya mau Sebelum kamu nyanyi Coba kamu hanya Sebutin kata-katanya Jujurlah sayang Jujurlah sayang Nah that's it Kita akan rubah Cara kamu Jujurlah sayang Kita rubah Cara kamu bicaranya Bisa gak kamu bayangin Waktu kamu bicara Suara kamu itu Lewatnya di atas sini terus Jadi Jujurlah sayang Jujurlah sayang That's it Itu udah berubah Kamu hanya rubah itu aja Kamu punya penyebutan Udah berubah Oke Sekarang kamu bayangin Sekarang waktu kamu nyanyi Saya mau Seperti itu tadi Jadi bukan Jadi bukan Jujurlah Tapi Jujurlah Ke atas dia Jujurlah Sayang Coba Jujurlah Sayang That's nice Beda kan Dengan tadi yang kecekit Benar Ya oke Nah sekarang Karena kamu udah tau Udah harus begitu Berarti sekarang kamu Pakai tangan aja dulu Gak apa-apa Ini namanya sugesti Jadi kamu nyanyi Jujurlah Sayang Tangan kamu Ngangkat-ngangkat terus Supaya semuanya Ke atas Ya Gak ada Gak ada Penyebutan kamu yang Flat Jujurlah Sayang Gak ada gini Tapi Jujurlah Sayang Aku Ya Coba Let's try Jujurlah Sayang Aku Tak mengapa Lanjut Aduh udah enak banget Dia berhenti Semua Jelas Tak berbeda Jika nanti Aku yang harus Pergi Kuterima Walau Sakit hati That's nice That's nice Aduh coach Lu lihat Rasanya lebih lepas itu Iya Awalnya mungkin kamu akan capek buat itu Tapi begitu kamu udah terbiasa dengan cara nyanyi itu Bro kamu mau nyanyi apa aja Jadi akan enak banget sendiri Dengan sendirinya akan jadi enak sendiri Cuma rubah Ini cuman rubah Namanya merubah placement Posisi suara kamu Nah itu namanya menggunakan resonansi Karena tadi pertama kamu kecek Karena kamu kurang gunakan resonansi Begitu kamu gunakan resonansi Jadi enak banget ya Suara kamu enak banget Sekarang saya lebih 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 bilang enak banget lagi Karena memang enak banget tadi Tapi pas Merem pas buka mata itu Berasa beda Gimana coach Itu masalah Merem berasa lebih Nyampe gitu Itu tinggal masalah Tiap individu Cara nyanyi individu Kamu mau merem Itu urusan kamu Tapi Kamu harus ingat bahwa Kalau kamu perform di panggung Kamu gak mungkin merem terus Karena kamu ada audiens Ada penonton Iya kan Iya kan Kita Kalau kamu lagi nyanyi sendiri di rumah Kamu boleh merem Gak apa-apa Karena kamu hanya menikmati Untuk diri kamu sendiri kan Tapi kamu gak boleh egois Pada saat kamu nyanyi Di depan orang lain Mereka kan Mau menikmati kamu juga Artinya mereka mau Berkomunikasi dengan kamu Jadi kalau kamu merem Kamu egois Gak boleh Harus lihat audiensnya Penontonnya harus dilihat Gitu Itu aja Itu cuman Itu cuman masalah Apa aja Style aja dan Cara penyampaian ke orang Komunikasi Oke Oke Sinyalnya kuat Lagi hujan Deras Oke oke Pantesan Aduh mudah-mudahan Oke oke Tinggal dikit Kita udah gak lama Tinggal dikit lagi Tinggal dikit Mudah-mudahan Please jaringan Jaringan Please Please jangan ganggu kami Bro Terakhir Terakhir Saya mau minta kamu Saya mau minta kamu Tadi kan kamu udah nyanyi Agak lantang Enakan Sekarang saya minta kamu Mau nyanyi sedikit soft Kita lihat apakah kamu bisa nyanyi bener Contohnya cuman gini doang kamu Jujurlah sayang Nyanyi setengah suara Bisa gak Kita coba Ini akan lebih susah Jadi kamu harus Punya nafas yang Baik selalu ya Jadi kalau habis nafas Tarik nafas Oke Tapi arahnya selalu sama Tetap di atas Jujurlah sayang Coba Coba nyanyi soft Jujurlah sayang Aku tak mengapa Biar semua Jelas tak berbeda Jika nanti Aku yang harus pergi Aku terima Walau sakit hati Wow Wow That's nice bro Enak banget That's good Terima kasih Bro Nasihat saya bener Kalau kamu mau Suara kamu ada potensinya Ada soalnya Bro latihan terus Nafas seperti yang saya buat tadi Kamu latih terus itu Nanti kamu lihat Kamu akan semakin enak nyanyinya Semakin enak nyanyinya Semakin enak Soalnya tinggi kamu lumayan itu Tinggi suara kamu lumayan Dan warna suaramu enak Oke Mudah-mudahan Terima kasih Mudah-mudahan Satu kali kita ketemu lagi ya Nanti kamu Kamu coba latihan sebulan Coba latihan sebulan Nafasnya kamu latihan terus Terus kamu Kabarin ke instagram gue Gue nyanyinya udah begini Supaya gue Saya lihat ya Siap Oke Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti Satu bulan Berarti Jadu hari Kabarin saya Oke Sip bro ya Thank you so much Ini jadi pelajaran banget ini Buat everybody Saya yakin Saya Saya post di youtube saya Gak apa-apa Siap coach Oke Thank you so much bro ya Thank you so much ya Terima kasih bro Kamu jadi inspirasi banget Thank you so much Ya Semoga Semoga Sukses apa yang kamu rencanakan ya Amin coach Amin Iya Sampai jumpa Jangan lupa ya Kabarin saya dalam sebulan Oke Thank you so much bro Take care ya Bye-bye Iya coach Terima kasih coach Bye-bye